Kronologi meninggalnya Dalang Kiseno, sempat gelar pentas wayang streaming, sepedaan dan muntah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo AWM Locals dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru, terviral dan terupdate tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Dalang Kiseno Nukroho asal Bantul, Yogyakarta menghunduskan nafas terakhir pada Selasa 3 November 2020 malam Manager Sang Dalang bernama Gunawan Widakdo mengungkapkan kronologi meninggalnya Dalang yang wafat pada usia 48 tahun tersebut Gunawan mengemukakan Kiseno sebenarnya pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit sekitar bulan September 2020 Karena penyebatan darah di jantung Sebelumnya pernah masuk rumah sakit 2 bulan lalu di RSPKU Muhammadiyah Gamping Tutur dia Kemudian 3 hari sebelum Kiseno meninggal Dalang tersebut merasakan ada keluhan pada tubuhnya 3 hari sebelumnya, sebelum meninggal Merasakan nyeri, tutur dia Namun pada 2 November 2020 Kiseno masih sempat menggelar pentas wayang streaming Menurut Gunawan, pada tanggal 3 November 2020 Kiseno meliburkan pentas wayang Kemudian Kiseno sempat bersepeda Tepatnya pada Selasa 3 November 2020 petang Namun rupanya ketika berada di jalan Kiseno merasa kesakitan Semalam habis bersepeda sama temannya orang sini Sesampainya di tengah jalan sudah berasa sakit Sampai dijemput warga sini Ujar dia Sempat beristirahat di rumah Kondisi Kiseno tak kunjung membaik Ia malah muntah-muntah Sang istri dan warga pun mengantarkannya Ke RSPKU Muhammadiyah Gamping Masuk UGD masih sadar Menunggu dokter spesialis jantung Tutur dia Kiseno kemudian dipindahkan ke ruang ASU Di sana Kiseno kembali muntah-muntah Dan kondisinya terlalu memburu Tim medis mengatakan Ada penyumbatan darah di jantung sekitar 100% Nyawa Kiseno tak dapat diselamatkan Dalam itu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Meninggal sekitar pukul 22.15 Waktu Indonesia bagian Barat Kata Gunawan Kata Gunawan Kata Gunawan